Oke guys, welcome back to my channel, ketemu lagi bareng gue Herigabe, tetapnya di channel Herigabe dan kali ini kita akan mereview, seperti biasa mereview sebuah liquid terbaru yang saya beli dengan uang saku saya sendiri ya langsung saja terlalu perlu basa-basi, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dan lihat ada yang lewat intro berikut ini Nah, kali ini kita akan mereview sebuah produk liquid ya, produk liquid ini tuh namanya lucu banget namanya aqua, mirip kayak minuman air mineral ya, yang udah terkenal sebelumnya Nah, ini dia, aqua bisa dilihat, ini namanya aqua ya, aqua tonic tonic biasanya berhubungan dengan serup rambut ya, tapi nggak ngerti ini kenapa dinamain aqua tonic dan ini ice, banana, kiwi, peach, jadi ini dingin, terus juga perpaduan tiga rasa, itu banana, pisang, kiwi, dan buah peach Nah, kita langsung aja merasakan bagaimana rasanya, enak apa nggak gitu ya dan ini masuk tergolong cuma pakai sebentar aja liquidnya, atau mungkin ini bisa untuk daily sehari-hari oke, langsung saja guys, kita menggunakan device-nya ini, Aegis Boost Pro ya yang baru beli ya, yang kemarin-kemarin aku sempat review di video aku sebelum-sebelumnya ya jangan lupa ditonton terlebih dahulu nah, kita akan memasukkannya ya nah, ini buat teman-teman untuk mengisi liquidnya ya di tank ini walaupun ini katanya mengklaim 6mm bisa ngisi, tapi jangan terlalu banyak karena saya sempat ngisi banyak, tapi itu bocor ya, bocor di airflownya, ini yang minusnya gitu ya tapi untuk kebawahnya, ke konektornya nggak bocor cuma di ini doang, banjir apa namanya, di airflow kita akan mencobanya, udah kita dimasukkan ke dalam cut rate-nya ya langsung saja kita atur di watt 35 ya untuk pertamanya, biar nggak kaget airflownya, saya buka nah, seperti itu kita akan mencobanya oke belum terasa ini saya pakai coil 0,2 ya saran saya sih kalau pakai Abyss Boost Pro enakannya pakai 0,4 nggak tahu kenapa ya kalau misalkan yang 0,2 ini emang watt-nya lebih rendah tapi untuk level rasanya kurang dapat gitu kita masuk ke 50 ya oke oke teman-teman, ini aku udah ngerasain rasanya flavor-nya nah, kita supaya mendapatkan flavor yang lebih enaknya lagi nah, alangkah baiknya sorry, ini mikrofonnya agak jatuh kita gunakan airflownya digunakan setengah terus kemudian wattage-nya kita naikin ke 55 oke oke teman-teman, ini kita akan review dari mulai segi dinginnya terlebih dahulu ya teman-teman untuk dinginnya ini pas, tidak terlalu berlebihan dan sangat bersahabat buat teman-teman mungkin kalau digunakan ke RDA ya, ya maksudnya dinginnya ya, kalau di RDA sih biasanya dinginnya naik ya tapi tidak terlalu naik banget karena ini dinginnya sangat bersahabat banget di tenggorokan gitu ya jadi tidak terlalu dingin terus kemudian ini banananya saya merasakan banananya di bagian apa ya kayak semacam creamy tapi bukan creamy ya ntar dulu banananya itu lembut mateng ya, kayak mateng nggak terlalu mateng banget mateng tapi dia meninggalkan sisa di bagian lidah gitu ya tidak terlalu menonjol untuk banananya disini yang menonjolnya peach-nya ya buah peach-nya terus asamnya setengah middle ya dibilang kiwinya asamnya dari kiwinya terus dari segi manisnya itu dari peach-nya ini juga tergolong tidak terlalu manis ya ini dari sorry sembilan naga distribution ya saya apa namanya yang belum nyebutin ya teman-teman ini jadi sembilan naga distribution aquatonik ice banana kiwi peach apa ini enak untuk daily untuk sehari-hari saya rasa pas itu aja review dari saya review yang sangat singkat jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga saya tetap semangat lagi bikin video see you next time video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati